Nah yang selanjutnya ini ada kasus miris Nggak pun miris Karena ini kisruh pengaturan dan pengelolaan parkir di jembatan Waterfront City Terus berlanjut Bahkan di momen seremonial ulang tahun Tanjung Jabung Barat ke 57 Tepatnya saat di lomba gelar perahu di lokasi WFC Dijadikan tempat melakukan pungli dan parkir liar oleh pemuda yang tidak bertanggung jawab Nah ini pemuda-pemudanya yang bikin miris Harusnya pemuda-pemuda itu bergabung Untuk melakukan supaya Tanjung Jabung Barat bisa berkembang dan berprestasi Tapi ini disalahgunakan Sayang-sayang Kemana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Peristiwa bermula saat petugas Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Menutup akses pintu masuk jembatan di sebelah barat pada momen hut Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan bagi sebagian warga yang akan masuk ke dalam lokasi jembatan Waterfront City Dengan menggunakan kendaraan roda 2 harus masuk melalui jembatan sebelah timur Sayangnya di pintu masuk sebelah timur itu tidak ada satupun penjagaan baik dari Dinas Perhubungan Satu PP maupun pihak kepolisian Kesempatan ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku pungutan liar Yang dilakukan oleh para pemuda nakal yang kerap nongkrong di dekat jembatan wisata tersebut Hal ini pun membuat protes dan kegaduhan bagi para pengunjung yang akan menonton perlombaan perahu Yang dikelar dalam rangka perayaan hut Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke 57 tahun Pengunjung yang kesal kemudian melaporkan pungutan liar tersebut kepada pihak satpo PP Dan langsung melarang pemuda tersebut untuk mengambil pungutan liar Namun demikian petugas masih mendapat perlawanan dari salah seorang pelaku pungli Yang saat itu diduga tengah mabuk Mirisnya pelaku mengaku meminta pungutan liar untuk membeli minuman beralkohol dan makanan dengan dali parkir sukarela Ini Oh punya bensi nih Kok gak binggir ya pak Apa aku yang sisi ya Iya pak Hah? Iya Hah, gak binggir ya Gini pak Tapapkan tim sabar pungli ya Iya Apa Minum Mana aku ngapuk apa kau Tua Jadi kalau duit tuh ngga apa kau Hah? Masa Masa Bisa makan Bisa makan Makanya kerja jangan mencari duit sama orang Nah orang ngasih pak Mana ada orang ngasih orang kau Jadi minta duit tadi untuk apa? Ya pak kami cukur ngga aja pak Oh Parkir atau apa? Sukarela kami jatuh pak Apa nih pak? Iya Jalan ini punya siapa nih? Siapa Memda apa punya awak nih? Siapa Ha? Siapa Jadi uangnya sutara kemana tuh? Kami mbak Kami Untuk Sukarela Sukarela Uangnya ngasih pak Nggak pun dimintai Sukarela pak Iya Sukarela tuh Kami jaga Kalau ada kaleng Sukarela Iya Terkait hal tersebut Kanit POPP Tanjung Jabung Barat Eko Usai melakukan penertiban parkir liar Mengatakan Ia mendapatkan laporan bahwa ada penghutan masuk ke lokasi dari warga Dan kemudian ia pun langsung melakukan crosscheck di lokasi Dirinya menjelaskan untuk masuk ke lokasi WFC tidak ada penghutan Apalagi saat perlombaan perayaan ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tersebut Ia pun akan mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pariwisata Tanjung Jabung Barat terkait penertiban parkir liar tersebut Jadi akan kita tempatkan anggota di sini Jangan lalu lagi penghutan-penghutan Mungkin kami koordinasikan penanggung jawab dari WFC ini kan masih di Skora Jadi kami coba nanti koordinasikan di Skora Di teknis seperti apa kan Nah kalau terkait parkir juga kami dapat laporan juga Kadang terlihat ada penghutan-penghutan juga kan Karena kami menjelaskan silahnya itu Nunggu laporan-laporan gitu kan Laporan baru kami menjelaskan Tapi karena ini menyangkut ada orang lain yang bertanggung jawab dari WFC Jadi kami coba koordinasikan lagi dengan nasa kait Surya Kurniawan JTV Laporkan